Kecelakaan maut di Jalan Tol Medan Timing Tinggi, persisnya di kilometer 47 Desa Pagerjati, kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deliserdang, merangut dua nyawa, Kamis 2 Februari 2023. Ada pun korban tewas yakni Azaria Prasetya dan Nurrela Sembiring. Keduanya merupakan pengemudi dan penumpang mobil Honda HR-V bernomor polisi B1358 EZA. Sementara satu penumpang lainnya yakni Syaril Daud Tarigan dalam kondisi kritis. Menurut informasi di lapangan, kecelakaan maut ini bermula saat mobil Honda HR-V melaju kencang dari arah tebing tinggi menuju Medan. Di perjalanan, mobil tersebut tiba-tiba saja menabrak bagian belakang truk bernomor polisi BK8912EJ. Karena hantamannya cukup kuat, bagian depan mobil sampai remuk. Pengemudi dan penumpang wanita tewas di tempat. Sementara penumpang laki-laki sempat lama terjepit di bagian belakang. Korban selamat masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit yang sama. Sekian Genius TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!